Maka di hadith Al-Mikdad Ibn Aswad Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Bahwa Di Padang Mahsyar Di saat dikumpulkan seluruh manusia Maka mereka dalam keadaan Kepanasan Diturunkan mentari hanya satu mil Semua dalam keadaan Kepanasan banjir keringat Keringat-keringat mereka Mengucur sesuai dengan Hasil amal mereka Maka diantara mereka ada yang keringatnya Sampai mata kakinya Sampai betisnya Sampai pinggangnya Bahkan mereka itu Tenggelam dan berenang-erenang dari keringatnya Disebutkan di riwayat Nabi Muhammad Memberikan Arah kepada mulutnya Bahwa keringat itu mencapai hidung Mulut Telinga Sehingga dia terbenam Dari keringatnya Maka pada saat Hari yang sangat keras itu Dan panas itu Di antara mereka ada yang Dalam keadaan happiness Ada yang dalam keadaan kebahagiaan Dimana mereka itu Dinaungi oleh Allah Maka siapa mereka Di antaranya Orang-orang yang mencintai Karena Allah Yang menjirahi saudaranya Karena Allah Yang menolong saudaranya Karena Allah Yang saling Bantu-membantu Di dalam dakwah Dan ta'lim Karena Allah Maka datang hadis yang masyur Mutafakun alaih dari Abi Hurairah Yang maknanya Di dalam hadis 7 Manusia Yang akan dinaungi oleh Allah Dari panasnya mentari Yang hanya sejarak Satu mil saja Dari 7 itu Kita sebutkan tadi Imam yang adil Yang kedua Pemuda Yang mana dia tumbuh Dalam menuntut ilmu Dan beribadah kepada Allah Yang ketiga Dua manusia Yang saling mencintai Karena Allah And this is the point Ini adalah Poin pendalilannya Maka Yang menjadi Poin pendalilan Di sini adalah Dua orang yang saling mencintai Di dunia Karena Allah Maka di hari akhirat Di mahsyar Akan dilindungi Dilindungi oleh apa Dimana tidak ada naungan Kecuali naungan dari Allah Di riwayat Disebutkan Tahta dhilli ars Dilindungi Di bawah ars Allah Bayangan di bawah ars Allah Dari matahari Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Muslim dari Abi Hurairah Dan berkesendirian Imam Muslim dari Abi Hurairah Dengan lafad yang lain Berkata Abu Hurairah Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Kala Rabbul Izzah Di hadith Al-Qudsi Berkata Allah Jalla wa ala Mana orang-orang yang dulu di dunia Saling mencintai Karena Allah Aku akan melindungi mereka Yang mana pada hari ini Tidak ada naungan Kecuali naungan dari diriku Kata Allah Maka di hadith yang riwayat Muslim Lafadnya Mana orang-orang yang mencintai Karena Allah Aku akan Melindunginya Menaunginya Di hari yang tidak ada naungan Kecuali naunganku Maka ini dari keutamaan Orang-orang yang saling mencintai Karena Allah Di hari akhirah Kalau tadi di dunia Allah akan mencintai kita Di hari akhirah Dan di hari akhirah juga Penyebab Pemberian syafaat Di antara mereka Maka disini Saya hadir Untuk bertemu Saudara-saudara kami Terutama para Asatidah yang dulu Belajar dengan Kami di Yemen Ustadz Harun Hafidahullah Ustadz Arshad Hafidahullah Ustadz Abu Abbas Hafidahullah Maka semuanya Teman kami Dan sekarang berda'wah sama Satu manhaj Dan satu akidah Maka dari keutamaan Kami menziarahi mereka Dan mencintai mereka Karena Allah Dari keutamaan Dari keutamaan di hari akhirat Kalau tadi Dinaungi di mahsyar Maka juga Saling memberikan Syafaat Maka jika Di antara kita Wallahu'aklam Ada yang terperusuk Kepada api neraka Sebelum masuk Kepada surga Karena dosa-dosa kita Maka saudara Di antara kita Yang saling bersaudara ini Akan mengadu Kepada Allah Untuk Dikeluarkan Saudaranya Dari api neraka Maka telah datang Hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Abi Sa'idin Al-Khudri Berkata Rasulullah S.A.W Walladi nafsi Biyadih Maka demi Allah Kalian wahai para kaum muslimin Kalian Pembelaannya sangat keras Kepada saudara-saudara kalian Untuk meminta Keadilan Kepada Allah Di hari kiamat Maknanya Kaum muslimin Yang saling mencintai Paling keras Pemberian syafaatnya Permintaan Kepada Allah Untuk Keadilan Meminta Keadilan And justice for all Keadilan untuk semua Maka di saat Di antara kita Dari para sahabat Di antara kita Kemudian ada yang Masuk api neraka Karena kaum muslimin Barakalahu fikum Asalnya adalah Masuk kepada surga Namun Bisa jadi Masuk kepada Api neraka Namun Tidak kekal Forever in hell Maka seperti hadis Yang dirilatkan oleh Imam Al-Bukhari Dari Abi Hurairah Kulu ummati Yadukhulunal jannata Ilaman aba Setiap umatku Akan masuk kepada Api neraka Kecuali Mereka yang enggan Maka ditanyakan Siapa mereka yang Enggan masuk surga Barang siapa yang Taat kepada aku Dia masuk surga Langsung Dan barang siapa Yang tidak taat Kepadaku Mampir dulu Di api neraka Karena dosa Dosanya The point is Poin pendalilan Dari hadis ini Disebutkan bahwa Kalian Sesama kaum muslimin Yang saling mencintai Karena Allah Kalian sangat Keras Pemintaan Kedadilan Kepada Allah Atas saudara-saudara Kalian Maka syaitnya disini Di saat Kaum muslimin Melihat Saudaranya Dimasukkan Kepada Api neraka Karena dosa-dosanya Disebutkan Di dalam hadis Fakala Rajulun Ilallah Rabbana Haula Kanu Yasumun Ma'ana Rabbana Haula Kanu Yahujun Wayusallun Wayasumun Ma'ana Di saat Kaum muslimin Melihat Saudaranya Terpuruk Di api neraka Dan masuk Kepada Api neraka Maka Sangat Sayang Saudaranya Yang dulu Saling mencintai Di Dunia Maka dikatakan Kepada Allah Mengadu Ya Rabbana Kanu Yusalli Ma'ana Wa Kanu Yasumun Ma'ana Wa Kanu Yahujun Ma'ana Wahai Allah Orang ini dulu Berpuasa Denganku Solat Berjamaah Denganku Di pondok Sama-sama Belajar Solat Bersama Berpuasa Bersama Dan naik Haji Dan umroh Bersama Kenapa Engkau Masukkan Kepada Api neraka Dan aku Selamat Di surga Lihat Tidak Rito Atas Saudaranya Tidak ada Egois Ini masalah Surga Dan neraka Masalah Permasalahan Yang ekstrim Surga Yang happiness Dan neraka Yang badness Surga Yang Sangat Mulia Dan Membahagiakan Dan neraka Yang Menghancurkan Masing-masing Egois Tidak Tapi dia Mengadu Tidak tanggung-tanggung Bukan mengadu Kepada Hakim Bukan Mengadu Kepada Presiden Mengadu Kepada Allah Yang Memasukkan Dia Kepada Api neraka Kenapa Kenapa Engkau Memasukkan Dia Ya Allah Padahal Dulu Dia Sholat Dengan Saya Padahal Dulu Dia Berpuasa Dengan Saya Maka Ini dari Keutamaan Orang-orang Yang saling Mencintai Karena Allah Di Dunia Dulu Berdakwah Bersama Menuntut Ilmu Bersama Berpuasa Bersama Maka Akhirnya Apa Allah Yang Allah Lakukan Untuk Orang Yang Dimasukkan Kepada Api neraka Dan Diminta Oleh Saudaranya Keadilan Allah Mengatakan Di dalam Hadith Kudsi Ini Akhir Juhu Akhir Juhu Alaman Araftum Keluarkan Mereka Dari Orang-orang Yang Kamu Ketahui Maka Bagaimana Mengeluarkan Mereka Dari Api Neraka Allah Mengatakan Lakod Hurima Suwarahum Aninar Maka Mereka Teman-teman Kamu Kau Muslimin Ahli Sunnah Namun Mempunyai Dosa Yang Belum Bertobat Atasnya Dan Allah Tidak Ridha Atasnya Maka Dimasukkan Kepada Api neraka Meskipun Tidak Hanya Sementara Not Forever In Hell Tidak Kekal Di Api neraka Maka Allah Mengatakan Keluarkan Keluarkan Dengan Syafaat Kamu Mereka Terlihat Wajah Wajahnya Karena Allah Tidak Akan Dosa-dosanya Kecuali Sakehi Kecuali Api itu Sampai Kepada Betis-betis Mereka Adapun Wajah-wajah Mereka Tempat Sujud Tidak Akan Termakan Api Neraka Maka Oleh Para Sohabat Yang Dilihat Sifulan 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 Keluar Maka Ini Dari Keutamaan Saling Mencintai Karena Allah Dan Permasalahan Itu Masih Banyak Namun Bab Yang Akan Kita Bahas Tema Kita Bukan Permasalahan Keutamaan Kecintaan Kepada Allah Namun Ini Bonus Hadiah Hadith-hadith Buat Kalian Agar Kita Saling Lebih Semangat Mencintai Karena Allah Dan Dan Karena Ustaz Harun Membuka Permasalahan Tentang Masalah Ziarah Maka Kita Buka Hadith Ini Ada pun Tema Kita Barakallahu Fikum The Punishment Uqubah Ashadidah Bagi Mereka Orang-orang Yang Tidak Mengagungkan Sunnah Yang Meremehkan Sunnah Maka Ketahuilah Ya Ibadallah Bahwa Sunnah Yang Definisinya Banyak Dikatakan Sesuai Dari Ulama Di Ahli Bidangnya Menurut Ahlul Fikih Sunnah Adalah Didul Wajib Yang Mana Definisinya Jika Dilaksanakan Mendapatkan Pahala Jika Ditinggalkan Tidak Mendapatkan Dosa Ini Definisi As-sunnah Menurut Fikih Didul Wujub Dan Menurut Ilmil Usul Bimakna Mustahab Bahwa Sunnah Itu Adalah Mustahab Jika Dilakukan Mendapatkan Pahala Yujaru Bi'amal Bihi Walam Yu'akib Limantaraqahu Dari Segi Ulama Ahlil Usul Dan Ahlil Fikih Mendefinisikan Sunnah Lawan Dari Wajib Dan Alim Ulama Yang Lain Mendefinisikan Sesuai cabang Ilmunya Seperti Ahlil Hadith Mengatakan Sunnah Maknanya Kullu Ma'udhi Fa'ila Rasul Setiap Yang Disandarkan Kepada Nabi Dinamakan Sunnah Maka Terbagi Menjadi Sunnah Qoliah Sunnah Ucapannya Seperti Qola Rasul Demikian Dan Yang kedua Sunnah Fikliah Perbuatan Nabi Nabi dulu Melaksanakan Demikian Dan Demikian Dinamakan Sunnah Ataupun Sunnah Takririyah Persetujuan Nabi kepada Sohabat Di depannya Melaksanakan Demikian Dan Nabi Menyetujuinya Dan juga Ditambah Dua Sunnah Kholkiah Dan Akhlak Nabi Dan Penciptaan Nabi Postur Nabi Bahwa Nabi Jenggotnya Panjang Sampai Kepada Dadaknya Dan Nabi Adalah Orang Yang Putih Kulitnya Dan Tampan Wajahnya Dan Sebagainya Maka Itu Kholkiah Dan Kholkiah Adalah Akhlak Akhlak Nabi Yang Mana Nabi Seperti Di hadith Yang Direwatkan Oleh Imam Ahmad Dan Yang Sahih Ligoyri Yang Mana Aku Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Akhlak Yang Mulia Maka Sunnah Menurut Ulama Ahlil Hadith Kembali Kepada Sunnah Kauliyah Sunnah Fi'liyah Sunnah Takririyah Sunnah Kholkiah Dan Sunnah Kholkiah Kholkiah Kholkiah